Hai semuanya, kembali lagi di channel Portal Edukasi. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas rangkuman materi PS kelas 7 bab 3, yaitu tentang aktivitas manusia dalam memenuhi kebutuhan hidup. Sejak yang mandah hulu, manusia membutuhkan sumber daya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Akibat dari tindakan ini, semakin lama sumber daya akan berkurang dan menyebabkan kelangkaan. Kelangkaan ini merupakan masalah ekonomi manusia. Nah, untuk mengatasi kelangkaan, maka perlu dipelajari ilmu ekonomi. Ekonomi itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu oikonomia. Oikonomia berasal dari dua kata, yaitu oikos dan nomos. Oikos itu artinya rumah tangga, dan nomos artinya aturan. Jadi, ekonomi artinya adalah aturan rumah tangga atau ilmu yang mengatur rumah tangga. Sedangkan ilmu ekonomi adalah ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari tingkah laku manusia dalam memenuhi kebutuhan untuk mencapai kemakmuran. Nah, perlu diketahui, permasalahan ekonomi setiap wilayah itu pasti berbeda. Berikutnya, kita akan mempelajari tentang macam-macam kebutuhan manusia. Macam-macam kebutuhan manusia, yaitu, bisa dibagi menjadi beberapa kelompok menurut intensitasnya, menurut sifatnya, menurut waktu penggunaannya, dan menurut subjeknya. Kebutuhan manusia, menurut intensitasnya, itu dibagi menjadi tiga macam. Ada kebutuhan primer, kebutuhan sekunder, dan kebutuhan tersier. Kebutuhan primer adalah kebutuhan yang harus dipenuhi. Bila tidak dipenuhi, akan mempengaruhi kelangsungan hidup. Contohnya, makan, minum, dan tidur. Kebutuhan sekunder adalah kebutuhan yang dipenuhi setelah kebutuhan primer terpenuhi. Contohnya, perabotan rumah tangga, lemari, arloji, radio, dan sabun. Sedangkan kebutuhan tersier adalah kebutuhan barang mewah atau kebutuhan yang dipenuhi setelah kebutuhan primer dan sekunder terpenuhi. Contohnya, itu tergantung dari masing-masing orang, karena setiap orang memiliki perbedaan pendapat dan tingkatan. Sebagai contoh saja, misalkan kebutuhan tersier itu adalah rumah mewah, atau mobil, motor, dan kawan-kawan. Yang termasuk dalam kategori mewah. Nah, berikutnya kebutuhan manusia menurut sifatnya. Menurut sifatnya, itu dibagi menjadi dua macam. Ada kebutuhan jasmani, ada kebutuhan rohani. Kebutuhan jasmani adalah kebutuhan yang bersifat memberi kepuasan pada badan atau jasmani. Contohnya, makan, obat bagi yang sakit, kesehatan, dan olahraga. Sedangkan kebutuhan rohani adalah kebutuhan yang dirasakan untuk kepentingan jiwa manusia. Sebagai contoh, rekreasi, agama, nonton TV, baca buku, dan pendidikan. Berikutnya, kebutuhan manusia menurut waktu penggunaannya. Nah, menurut waktunya, kebutuhan itu dibagi menjadi dua lagi. Ada kebutuhan sekarang dan kebutuhan masa yang akan datang. Kebutuhan sekarang artinya, kebutuhan manusia yang harus segera terpenuhi pada saat dibutuhkan. Contohnya, makan, minum, obat bagi yang sakit, dan sebagainya. Sedangkan kebutuhan yang masa akan datang, itu adalah kebutuhan manusia yang pemenuhannya dapat ditangguhkan atau ditunda pada masa yang akan datang. Contohnya, tabungan masa depan. Berikutnya, kebutuhan manusia menurut subjeknya, itu dibagi lagi menjadi dua. Ada kebutuhan individual dan kebutuhan kelompok. Kebutuhan individual adalah kebutuhan yang berhubungan langsung dengan perserorangan. Contohnya, makan, minum, mobil, sepatu, dan sebagainya. Sedangkan kebutuhan kelompok adalah kebutuhan yang dirasakan oleh sekelompok orang secara bersama-sama, dan pemenuhannya pun dilakukan secara bersama-sama. Contohnya, kebutuhan akan jalan, jembatan, sekolah, pasar, dan lapangan. Berikutnya, kita akan mempelajari faktor-faktor yang mempengaruhi kebutuhan. Ada beberapa macam faktor yang mempengaruhi kebutuhan, antara lain jenis kelamin, tiket pendidikan, lingkungan tempat tinggal, kemajuan IPTEC, tiket pendapatan, status sosial, dan perbedaan selera. Karena kebutuhan manusia tersebut, maka diperlukan alat pemenuhan kebutuhan, agar kebutuhan dapat terpenuhi. Nah, alat pemenuhan kebutuhan ini dibagi menjadi beberapa macam, yaitu menurut kelangkaannya, menurut hubungannya dengan barang lain, menurut tujuan penggunaannya, dan menurut proses pembuatannya. Menurut kelangkaannya, alat pemuas kebutuhan dapat dibagi menjadi dua, ada barang ekonomis dan barang bebas. Barang ekonomis adalah semua barang yang keberadaannya terbatas, sehingga untuk memperolehnya perlu pengorbanan, baik itu material maupun fisik. Contohnya, sepatu, air minum, baju, dan lain-lain. Barang bebas adalah barang yang jumlahnya banyak, sehingga untuk memperolehnya tidak diperlukan pengorbanan. Contohnya, sinar matahari, udara, dan air. Nah, berdasarkan hubungannya dengan barang lain, alat pemenuhan kebutuhan itu dibedakan menjadi dua lagi, yaitu barang substitusi dengan barang komplementer. Barang substitusi adalah barang yang dalam penggunaannya dapat menggantikan barang lain, dengan syarat memiliki kegunaan yang sama. Sebagai contoh, nasi dapat digantikan dengan singkong, gula merah dapat diganti dengan gula putih. Barang komplementer adalah barang yang dapat saling melengkapi satu sama lain, contohnya motor dan bensir, kompor dengan gas. Selanjutnya, menurut tujuan penggunaannya, barang itu dapat dibagi menjadi dua. Ada barang produksi dan barang konsumsi. Barang produksi adalah barang yang tidak dapat langsung memenuhi kebutuhan manusia, tetapi harus melalui proses dahulu. Sebagai contohnya, lahan, mesin, dan gedung. Sedangkan barang konsumsi adalah barang yang dapat digunakan secara langsung untuk memenuhi kebutuhan manusia. Sebagai contoh, buku tulis, pensil, dan pulpen. Berdasarkan proses pembuatannya, alat pemuas kebutuhan itu dibagi menjadi tiga. Ada barang mentah, barang setengah jadi, dan barang jadi. Barang mentah adalah barang yang belum dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan, tetapi harus melalui proses produksi terlebih dahulu. Sebagai contoh, kayu dan padi. Sedangkan barang setengah jadi adalah barang yang masih dalam proses produksi. Sebagai contoh, benang dan tepung. Untuk barang jadi adalah barang yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan. Sebagai contoh, nasi, kue, alat tulis, dan lain-lain. Selanjutnya kita akan mempelajari tindakan ekonomi. Tindakan ekonomi adalah tindakan atau kegiatan yang dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup. Tujuan dari tindakan ekonomi adalah untuk mengendalikan agar pengeluaran tidak melebihi pendapatan. Pengertian tindakan ekonomi ini sering banget juga keluar di ujian biasanya. Selanjutnya motif ekonomi. Motif ekonomi adalah keinginan atau alasan manusia untuk melakukan tindakan ekonomi. Nah motif ekonomi itu dibagi menjadi empat. Ada motif untuk memenuhi kebutuhan, motif berbuat sosial, motif untuk mendapatkan penghargaan, dan motif untuk memperoleh kekuasaan. Motif ekonomi pun sering keluar di ujian. Selanjutnya prinsip ekonomi. Ada beberapa pengertian prinsip ekonomi nih. Antara lain, yang pertama, usaha untuk mendapatkan hasil tertentu dengan pengorbanan sekecil mungkin. Yang kedua, dengan pengorbanan yang kita keluarkan untuk mendapatkan hasil yang sesuai dengan diharapkan. Yang ketiga, berusaha dengan alat yang tersedia untuk memperoleh hasil yang maksimal. Dan pengertian terakhir, dasar berpikir manusia yang digunakan untuk melakukan tindakan ekonomi. Kalian bisa menghapal salah satunya karena semuanya itu merupakan pengertian dari prinsip ekonomi. Dan sering keluar juga di ujian. Dalam dunia usaha, prinsip ekonomi berhubungan dengan sebutan efisien dan efektif. Efisien itu adalah kegiatan dilakukan tepat untuk mencapai target tertentu. Sedangkan efektif adalah apa yang dilaksanakan itu benar. Nah, prinsip ekonomi itu dapat diterapkan dalam kegiatan ekonomi. Antara lain, kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi. Selanjutnya, kita akan membahas kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi dapat dibagi menjadi tiga. Ada kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi. Untuk kegiatan ekonomi ini, mulai dibahas dari zaman SD ya, sampai sekarang. Dan sering keluar juga di ujian. Yuk kita bahas lebih dalam. Kegiatan produksi adalah kegiatan yang menghasilkan barang atau jasa. Atau kegiatan menambah nilai guna barang atau jasa. Setiap barang itu memiliki nilai guna atau disebut juga utilitas. Yang berbeda. Nah, ada macam-macam nilai guna. Ada nilai guna bentuk, nilai guna tempat, nilai guna waktu, dan nilai guna kepemilikan. Orang yang melakukan produksi itu disebut produsen. Contohnya, petani menghasilkan padi. Nah, dalam melakukan produksi, produsen itu perlu mengingat tiga hal. Yang pertama, what, yaitu apa yang akan dihasilkan, how, bagaimana menghasilkannya, dan whom, untuk siapa hasil produksinya. Jadi ketika membuat sebuah tubarang atau jasa, kita harus mengingat tiga hal ini, seperti itu. Dalam kegiatan produksi, ada faktor-faktor yang mempengaruhi kegiatan tersebut. Antara lain, faktor produksi alam, faktor produksi tenaga kerja, faktor produksi modal, dan faktor produksi kewirausahaan. Untuk tenaga kerja sendiri, dibagi menjadi tiga. Ada tenaga kerja terdidik, ada tenaga kerja terlatih, ada juga tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terlatih. Nah, yang tenaga kerja ini biasanya juga sering keluar. Selanjutnya, kegiatan distribusi adalah kegiatan mengantarkan barang dari produsen ke konsumen. Untuk orang yang melakukannya disebut distributor. Sebagai contoh, supir mengantar beras yang dijual petani ke konsumen. Distribusi sendiri bagi menjadi tiga macam. Ada distribusi langsung, semi langsung, dan tidak langsung. Yang terakhir, kegiatan konsumsi adalah kegiatan menggunakan barang. Orang yang melakukan konsumsi disebut konsumen. Contohnya, kita membeli dan menggunakan baju. Berikutnya, kita akan bahas materi berikutnya, yaitu permintaan. Permintaan, atau bisa disebut juga demands, adalah jumlah barang yang ingin dibeli oleh masyarakat dengan berbagai tingkat harga tertentu. Dalam melakukan permintaan, ada beberapa faktor yang mempengaruhinya. Apa saja? Mari kita berhasil bersama. Beberapa faktor yang mempengaruhi permintaan antara lain, harga barang, pendapatan masyarakat, selera masyarakat, kualitas barang, harga barang lain, jumlah penduduk, dan ramalan masa depan. Hubungan antara berbagai harga dengan jumlah barang yang diminta dapat digambarkan dalam suatu grafik yang disebut kurva permintaan. Berikutnya, kita akan mempelajari macam-macam jenis permintaan. Permintaan itu dapat dibagi menjadi dua macam. Ada permintaan menurut daya beli konsumen dan menurut jumlah konsumen. Untuk menurut daya beli konsumen, itu dibagi lagi menjadi dua. Ada permintaan efektif dan permintaan potensial. Sedangkan menurut jumlah konsumen, ada permintaan individual dan permintaan pasar. Selanjutnya tentang penawaran. Penawaran adalah kesediaan penjual untuk menjual berbagai barang pada berbagai tingkat harga dalam waktu tertentu. Dalam penawaran, ada beberapa faktor yang mempengaruhi antara lain, biaya produksi, teknologi, harapan akan mendapatkan laba atau keuntungan, serta faktor non-ekonomi. Berikutnya, yang terakhir adalah pasar. Pasar adalah sarana bertemunya penjual dan pembeli, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk melakukan jual-beli. Pasar juga bisa diartikan sebagai tempat proses terjadinya interaksi antara penjual dan pembeli untuk mencapai kesepakatan harga dan jumlah barang atau jasa yang diperjual-belikan. Ada beberapa unsur agar bisa terbentuknya pasar, yaitu adanya barang yang diperjual-belikan, adanya penjual dan pembeli, adanya kesepakatan antara penjual dan pembeli, adanya media komunikasi antara penjual dan pembeli. Biasanya ini juga sering keluar. Pasar sendiri memiliki beberapa fungsi, antara lain fungsi distribusi, fungsi pembentuk harga, dan fungsi promosi. Berikutnya, kita akan mempelajari macam-macam pasar. Pasar itu dapat dibagi menjadi menurut wujudnya. Menurut wujudnya itu ada pasar konkret dan pasar abstrak. Menurut jenis barang yang dipergangkan, ada barang konsumsi dengan barang produksi. Menurut luas jaringan distribusi, ada pasar setempat, pasar nasional, regional, dan internasional. Sedangkan menurut waktu penyelenggaraan, ada pasar harian, pasar mingguan, pasar bulanan, dan pasar tahunan. Sedangkan menurut organisasinya, ada pasar persaingan sempurna dan pasar persaingan tidak sempurna. Selanjutnya, kita akan membahas tentang harga. Harga adalah nilai tukar suatu barang yang dinyatakan dengan uang. Sedangkan dalam ilmu ekonomi, harga pasar adalah harga yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Dan pada harga ini, barang yang diminta sama dengan jumlah barang yang ditawarkan. Nah ya, mungkin untuk kali ini cukup sekian. Terima kasih telah menyimak video pembelajaran yang tidak selesai ya. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Terima kasih telah menonton!